seorang istri dia bertanggung jawab tentang urusan rumah tangga suaminya dia akan ditanya di akhirat tentang hal tersebut wajib bagi istri di rumah untuk mengatur dengan baik masalah masakan masalah ketersediaan kopi bahkan beliau menyebutkan kopi dalam arti hal-hal sepele itu juga harus diperhatikan ketersediaan teh atau mungkin minuman-minuman kesukaan suami yang lainnya selama bukan melanggar syariat agama kalau suami suka susu harus ada ketersediaan susu dan lain sebagainya dan urusan perawatan tempat tidur suami kerja capek berarti harus disediakan tempat tidur yang nyaman dan anda sebagai istri siap memberikan pelayanan terbaik hendaknya dia jangan masak di luar kebiasaan suami tahu kesukaannya apa saja soalnya istri harus tahu ya istri harus tahu bahkan jangan sampai dia masak dengan masakan yang tidak disukai oleh suami yang tentunya membuat suami sedih nantinya jangan menyediakan teh melebihi kebutuhannya wajib baginya untuk berhemat karena hemat itu setengah dari kecukupan nah diantara tugas istri selain dia memberikan pelayanan tatkala suaminya memberikan uang bulanan baginya uang belanja dia tertutup untuk mengelola keuangan tersebut dan ini karir ini pekerjaan sebagaimana terkadang bendahara-bendahara mungkin di pekerjaan luar itu kebanyakan wanita mungkin nah dia kan bisa mengatur itu dengan rapi nah seharusnya seorang istri rumah dia juga harus jadi bendahara yang baik mengelola keuangan rumah dengan baik agar hemat tidak boros cukup dengan pemberian suami tersebut suami kemampuan perbualannya sekian juta misalkan nah bagaimana biar cukup bagaimana biar terkadang bisa makan enak terkadang makan sederhana gizi-gizi anak terkecukupi ini karir ini karir jadi sebenarnya penam belajar di mungkin jenjang SMP SMA sampai ke perkuliahan tujuannya biar bisa berkarya dan berkarya di rumah tangga itu kewajiban utama ya itu kewajiban utama terima kasih jazakumullah khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati